Bodoh, kalau misalnya lo gak belajar politik. Politik adalah the art of attacking the impossible. Lo harus sadar seberapa pentingnya politik. Di kehidupan sehari-hari kita, dari kita lahir sampai kita mati. Mau lo OB, mau lo CEO, mau lo pengusaha. Dan gue bakal kasih tau alasan kenapa gue tiba-tiba banting setir membahas politik. Dan kemungkinan besar, kalian bakal liat lebih banyak konten politik di channel ini. Bahkan di channel-channel luar nanti gue jadi guest di podcast, gue jadi host di mana. Nah, gue ngerti, pasti bingung kenapa content creator yang dulunya ngebahas finance, bisnis, ekonomi, makroekonomi, geopolitik. Tiba-tiba ngebahas politik dalam negeri. Dan jujur banyak banget loh tawaran gue seputar dunia politik. Walaupun gue tergolong baru ngebahas hal-hal ini. Partai politik, posisi penting di pemerintahan, kerja sama instansi negara, proyekan sama pejabat. Sampai orang bilang, udah lah mohon lo gak usah bahas politik, lo fokus ke bisnis sama finance. Itu kenapa kita mau belajar dari lo. Berarti lo gak tau sebenarnya seberapa berdampak politik di hidupnya mayoritas orang. Kalau lo gak suka belajar dan lo gak suka edukasinya, saran gue hal paling penting itu kalian bisa skip ke chapter terakhir. Tapi kalau lo pengen belajar yang bisa mempengaruhi hidup lo, yang bisa bikin lo sukses dan punya banyak duit, kalian nonton semuanya. Ya kebanyakan orang mikir politik itu ketanegaraan, government, pemerintah, dan punya stigma buruk kenapa? Soalnya mau nih orang korupsi, cuma mau masuk proyek, cuma biar dapet kuasa. Dan itu poinnya politik. Sebenarnya politik itu ilmu, perangkaian aktivitas yang diasosiasikan dengan membuat keputusan. Atau bentuk-bentuk kekuasaan terhadap individu lain. Itu arti politik sebenarnya. Atau simpelnya power play. Atau bahasa gobloknya adalah menjilat untuk mendapat apa yang lo mau. Tapi it's way more than that. Gue sedih kalau orang gak ngerti politik. Gue sedih umur 30 baru sadar pentingnya ini. Yang kebanyakan orang gak sadar, sebenarnya politik itu bisa dibagi ke 4 menurut gue. Dan yang pertama, lo belajar dari pas lo lahir. Lo gak sadar lo melakukan politik di ilmu yang pertama. Yaitu personal politics. Jadi berdasarkan politik dari arti yang paling mendasar, yaitu kekuasaan. Lo gak sadari nih, tapi pas lo lahir, ini masa-masa lo masih bayi ya. Lo tuh udah ngelakuin politik. Dan secara gak langsung, lo tuh udah belajar politik. Coba kalau misalnya kita pas kecil ya, kita lapar. Atau misalnya kita haus, kita pengen sesuatu. Apa yang lo lupa lakuin? Ya lo pasti gak inget, tapi yang lo lakuin adalah lo nangis. Ada hal yang lo nge-convince diri lo sendiri dari segi psikologis. Kalau gue ngelakuin ini untuk diri gue sendiri, gue bisa mendapatkan apa? Anyway, politics itu gak jauh dengan kata power play. Gimana caranya kita punya kuasa terhadap orang lain atau situasi eksternal dengan melakukan serangkaian aktivitas. Jadi pada definisinya, personal politics itu berpolitik dengan diri sendiri. Dan kita mulai sadar, tergantung dari lingkungan yang kita berada. Apa yang kita lakuin untuk diri sendiri, kita tuh udah berpolitik. Tapi yang bodoh, kalau misalnya orang ngira, kayak kita harus berantem sama diri kita sendiri. Bukan itu poinnya. Tapi gimana cara kita ngelola diri, kita ngeliat situasi eksternal, sama kalau kita tahu apa yang kita harus lakuin untuk diri sendiri, biar kita bisa dapet hal yang kita mau. Contoh paling simpelnya gini deh, misalnya lo lagi pacaran sama pacar lo. Lo tahu dia ngelakuin hal yang lo gak suka. Misalnya dia fokus main HP. Berpolitik sama diri sendiri, lo tahu dia bakal reaksi gimana kalau lo tiba-tiba diem dan cemberut. Dimana kita tuh punya tujuan sama pacar kita. Gimana cara kita bikin dia tuh lebih pay attention sama kita. Tapi gue gak mau mancing dia untuk harus, eh lo tolong dong fokus ke gue gitu. Mungkin lo punya gengsi. Tapi yang lo lakuin adalah, lo diem aja, lo cuekin, lo cemberut. Misalnya dia nyaut, lo gak bales. Itu hal-hal basic yang kita udah lakuin sama diri sendiri. Dalam ilmu personal politics. Tapi ini emang cetek. Ini namanya self-awareness. Lo tahu apa yang lo harus lakuin ke diri lo sendiri untuk lo achieve hal-hal besar. Atau hal simpelnya, motivate diri sendiri. Lo males nge-gym. Lo tahu lo harus nge-gym. Tapi hal-hal yang lo lakuin ke diri sendiri, misalnya kayak nyirem muka lo sendiri pakai air dingin, atau buka baju, ngacah di depan cermin, terus ngeliat aslinya itu perut lo buncit banget. Ini tuh hal yang bikin kita, biar kita punya puasa terhadap apa yang kita mau. Cuma yang menarik sebenarnya adalah jenis politik yang kedua, yaitu interpersonal politics. Nah, kalau di ilmu yang kedua ini, ini yang bener-bener kita gunain sehari-hari untuk kita dapat kuasa terhadap apa yang kita mau dari orang tertentu. Konteksnya mirip sama yang pertama sebenarnya. Lo punya temen, atau lo punya partner bisnis, atau lo punya calon klien, dimana apa yang lo mau adalah lo pengen duitnya mereka. Lo pengen dia kerja keras untuk lo. Karena pada dasarnya psikologi manusia bakal selalu mikirin apa yang terbaik untuk dininya sendiri. Tapi apa yang lo mau adalah dia mikirin apa yang terbaik buat lo pribadi. Nah, disinilah ilmu politik ini penting. Kalau udah mulai masuk interpersonal, sebenarnya banyak teori yang gue bisa kasih tau. Mulai dari ilmu neurolinguistik, cari tata bahasa, diksi, dan lain-lainnya. Behavioral psychology, ngebaca gerak-geriknya biar kita tahu mau respon apa. Yang ujung-ujungnya ke power play. Lo punya leverage, dan lo punya kasta di atas dari lawan bicara lo, biar dia respect sama lo, dan dia bisa ngelakuin apa yang lo mau. Itu aja lo politik. Kita nego sama orang tua kita pas kita kecil. Nah, kalau misalnya ujian ku dapat nilai 9, boleh dong beliin sesuatu, terus nongkap lo misalnya gak mau. Somehow lo mikir gimana caranya bikin nyokap gue mau. Lo ngomong ke papa lo, Pak, masa mama gak ngasih sih? Terus papa lo ngomong ke nyokap lo. Itu aja udah politik hitungannya. Salah satu tips yang gue bisa kasih kalian, kalau tujuannya adalah gimana cara influence orang, bikin orang setuju sama apa yang kalian pikirin. Yaitu dari tata bahasa. Misalnya, daripada lo ngomong, gue gak setuju sama lo, apa yang lo kerjain tuh sampah. Lo balik terus lo mikir ke diri sendiri. Tujuan lo ngomong itu tuh apa? Karena lo mau dia kerja lebih bagus dong, biar lo tuh bisa dapat benefitnya. Pas lo berpolitik, lo mikir, instingnya memang lo mau pengen maki dia karena kerjainnya sampah, tapi lo bakal ngomong, menurut lo kerjaan lo bagus gak? Lo ngerasa gak sih, di bagian sini tuh sebenarnya bisa diperbaikin? Karena gue pernah lihat referensinya, kalau misalnya lo ngelakuin ini, lo bisa bikin ini lebih bagus. Dan menurut gue lo keren banget loh. Walaupun lo tergolong baru, lo bisa nyelesaian ini dalam 3 hari. Coba deh, biar waktunya lebih lama, dan hasil lebih bagus, gue kasih 2 hari lagi, biar lo bisa bikin ini jauh lebih bagus. Coba, antara 2 omongan tadi, kira-kira mana yang bikin dia lebih semangat untuk bikin kerjainnya lebih bagus. And, itu interpersonal politics. Dan itu ada di lingkungan kerja kalian, di komunitas kalian, segala hubungan yang berurusan lebih dari 1 orang. Itu masuk kategori interpersonal politics. Dan biasanya, poin ketiga ini yang jauh lebih susah, tapi jauh lebih benefit, kalau misalnya kalian bisa master ini. Yaitu, organizational politics. Karena, mau gak mau, selama kita tinggal di masyarakat, kita gak bakal jauh dengan yang namanya organisasi. Mau itu di lingkungan kerja, kerja di kantor, asosiasi, himpunan, bahkan kalian bikin bisnis diri. Nah, organisasi itu jauh lebih tricky. Kalau misalnya interpersonal politics, antara lo sama dia, tinggal gimana cara mainin ideologinya, biar lo punya power lebih dari orang yang ini. Tapi kalau di organisasi, apa yang lo omongin, itu bakal dilihat 5 atau mungkin 10 orang. Lo bisa aja ngomong sesuatu, dan bikin 1 orang ngerasa happy, tapi 9 orangnya ngerasa kesel dan benci sama lo. Di situ lo ngerasa menang gak, walaupun lo ngomongin sama dia? Enggak, lo kalah. Wujud-ujudnya lo gak dapet leverage di dunia kantor ya? Lo gak bakal dapet promosi, karena pas nanti manajernya, nanya-nanya temen sekitar lo, eh lo suka gak sama si Raymond? Lo cuma ngomong ke satu orang nih, dia suka malu, tapi sebenarnya gak suka malu. Nah, itu namanya organisasiional politics. Ngerti kan, seberapa penting ilmu ini, untuk gimana caranya, di keadaan bermasyarakat, kita tuh punya power. Jadi pada dasarnya, baru di ilmu ketiga ini, kita harus dalemin, gimana caranya kita, tanda kutip, menjilat. Gue kasih konteks untuk kalian yang misalnya kerja, dan mayoritas dari kalian, kalau gue liat di audiens gue, itu banyak yang kerja sebagai profesional, atau kantor. Poin pertama yang gak harus lakuin, di organisasiional politik, adalah build alliance. Dan pasti kalian sering nonton di film-film, misalnya kalau masuk penjara, lo harus cari temen, secepat mungkin. Semakin banyak temen yang kalian punya, dalam grup organisasi, semakin mudah kalian berpolitik. Karena untuk lo dapetin power, terhadap organisasi, lo harus bisa dapet support, dari banyak orang di organisasi itu. Dan percayalah, ini tuh gak segampang itu. Misalnya kalau lagi di meeting besar, ada lima orang, lo muji ini satu orang, dia bakal happy sama lo. Tapi lo gak tau, kalau misalnya orang kedua, itu benci sama orang yang lo puji. Secara gak langsung dia bilang, kok lo malah support dia sih, gue jadi benci sama lo. Belum lagi orang yang satu lagi, itu mantannya dari orang ini. Ah, ini orang mau coba ngedeketin mantan gue. Ngerti gak? Dinamika politik, dan ngebaca situasi, itu penting untuk gimana caranya kita dapet power. Dan yang terlalu panjang, poin dua itu namanya bootlicker. Atau bahasa simpelnya, menjilat. Inilah, mau gak mau kita harus belajar. Karena gimana caranya kita naik, kalau orang di atas kita, gak suka sama kita. Ada hal-hal yang kita, mau gak mau kita telan, selama kita kerja di organisasi, atau kita di bagian dari, sebuah sistem hirarki, dan kita butuh naik, terus naik, terus. Orang yang bisa bikin kita naik, adalah orang yang di atas kita. Orang yang di atas kita, harus suka sama kita. Ini semua itu ilmu politik. Gue gak tau, gue ngomong politik udah berapa kali di video ini. Coba nanti ada yang, kalau bisa hitung, komen di bawah gue kasih hadiah. Tapi yang ketiga, di dunia kerja, ya intinya keep it professional. Karena walaupun kita lakuin, semua yang kita lakuin, untuk bikin orang suka sama kita, reputasi, dan kepercayaan, itu tetap poin nomor satu. Itu satu hal yang bakal diingat, sama orang di sekitar lo. Ya, jejak rekaman digital kan bahaya, kan tau, kasusnya kefafafufu, dan teman-temannya, intinya keep it professional. Dan ini baru contoh, satu kasus, di dunia kerja. Percayalah gak sih banyak lagi. Baru sebenernya, ke poin terakhir. Kenapa, gue membahas politik, adalah, civil politics. Nah, political science. Bapak, political science ya. Aristoteles, dia yang ngembangin ilmu ini, sampai bener-bener bisa dipakai, dalam konteks ketatanegaraan, atau kepemerintahan. Yang mempengaruhi, sampai ke rakyat paling kecilnya. Dan ini, topik yang menurut gue, lu jangan sepelein. Pernah denger gak, kenapa pemerintah, kesannya pengen warganya tuh bodoh. Pengen warganya tuh apatis. Udah lu ikut aja, lu mandut aja. Karena mereka bakal bisa ngelakuin, apa yang sesuka hati mereka. Karena pada dasarnya, satu fo, satu suara, mau itu orang paling bodoh, ke orang yang paling pinter, dan paling kaya. Itu nilainya sama. Lu ngerti kan, kenapa negara kita, negara demokrasi, kenapa oknum-oknum tertentu, bodo amat lah orang-orang pintar, yang orang pintar udah tau nih misalnya. Tapi mereka bakal cobain, menangin yang orang-orang bodoh. Yang dikasih 100 ribu gitu misalnya, mereka bakal mandut aja. Karena satu vote, itu satu vote. Dan ini kenapa, seluruh kalangan masyarakat Indonesia, harus berpendidikan, dan ngerti politik. Orang-orang yang tanda kutip bodoh, yang tanda kutip gampang disuap. Gak bakal mikir panjang, yaudah deh, gue vote lu aja deh, dia bisa bikin hidup mereka sengsara. Karena Aristoteles sendiri, bilang ada bentuk-bentuk basic, dari kepemerintahan. Monarki, tyrani, aristokrasi, oligarki, demokrasi, dan terisi paling buruknya, anarki. Ini pun ada kategori baik sama buruknya. Dan kita gak tau, orang-orang bodoh tuh gak ngerti. Simple lah, selama lu tinggal di Indonesia, selama lu bermasyarakat, ini tuh salah satu ilmu paling penting, yang menurut gue, dari kalangan paling pinter, ke paling bodoh tuh harus ngerti. Kalo enggak, yang dimenangkan itu, cuma segelintir orang, yang sekedar cari vote. Tapi ngerti kan, kenapa gue bahas politik? Evolusi gue dari finance, bisnis ekonomi, makro ekonomi, geopolitik, gue realize, semua ini tuh, turunan dari keputusan politik, yang terjadi dalam sebuah negara. Lu mau dagang aja, dipengaruhi sama keputusan lu, dalam ngesupport, atau menolak kegiatan politik. Gue bakal tutup quotes ini, dari Plato. The penalty that good people pay, for not being interested in politics, is to be governed by people, worse than themselves. Bayarannya, kalo lu gak tertarik dalam politik, gak mau belajar ilmu politik, maka lu, bakal dikontrol sama orang, yang jauh lebih buruk daripada lu. Itu, kenapa gue bahas politik. Itu, kenapa semua ini penting. Kalo lu ngerasa gue fumo, kalo lu ngerasa kayak, ini semua cuma, sekedar cari sensasi, lu gak ngerti, arti politik sebenarnya di Indonesia. Lu gak tau, seberapa berpengaruhnya, ilmu ini, untuk masa depan, dari hampir 300 juta, warga negara Indonesia. Kalian, feel free coba komen di bawah, tapi, fuck man. Gue nyesel, gue umur 30, baru sadar, pentingnya belajar politik. See you guys in next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax